Meskipun dia adalah raja pil kelas 9 teratas, dia tidak punya cara untuk menyempurnakan pil jenis ini. Karena kekuatannya tidak maksimal. Namun, pemuda di depannya ini, yang usianya hampir seribu tahun lebih muda darinya, ternyata bisa mulai menyempurnakan pil setengah suci. Meski pada akhirnya gagal, ia mempertahankannya selama hampir sebulan. Ini berarti keterampilan alkimia pihak lain telah jauh melampaui miliknya. Memikirkan hal ini, hati ketiga raja pil itu tenggelam. Dia benar-benar seorang bintang yang sedang naik daun. Tidak, dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Ternyata rangkaian bunga romawi ini dipasang terlalu dini. Di sisi lain, Lin Suan akhirnya menemukan alasan kegagalannya. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan mulai menyempurnakan lagi. Pada levelnya, pemurnian selama sebulan bukanlah apa-apa. Dia bahkan melihat dalam catatan Pil Sein bahwa beberapa pil membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dimurnikan. Pil-pil itu memiliki spiritualitas dan dapat bertarung sendiri. Untuk saat ini, Lin Suan hanya bisa melihat pil mistis tersebut. Saat ini, dia hanya perlu menyempurnakan pil ini. Kedua kalinya, pemurnian dimulai. Satu bulan lagi telah berlalu, dan hati semua orang berdebar kencang. Karena terakhir kali gagal kali ini. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan berhasil kali ini. Banyak pembuat pil yang memperhatikan dengan ama. Anggota keluarga Ki juga sangat gugup. Ki Siu mengepalkan tangannya dengan erat. Su Chen tampak sangat tenang. Bagaimanapun, dia sudah menemukan alasan kegagalannya. Oleh karena itu, setelah dipasang kali ini, tidak ada kelainan. Selanjutnya, sudah hampir waktunya untuk menyelesaikannya. Setelah lebih dari sebulan, pil itu pada dasarnya sudah terbentuk. Lin Suan akan melakukan kondensasi terakhir. Namun, dia tidak bisa lengah. Lagi pula, banyak pembuat pil yang gagal pada langkah terakhir. Lin Suan mengikuti pengalaman yang diberikan oleh catatan pil Sein dengan hati-hati. Akhirnya, sepuluh hari berlalu. Dengan keras, suara gemuruh datang dari tungku pil. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan aroma harum tercium. Bahkan melalui formasi susunan, semua orang merasa segar. Banyak orang bahkan merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih. Mungkinkah dia berhasil? Semua orang membelalak tak percaya. Anggota keluarga Ki sangat bersemangat hingga mereka hampir pingsan. Para pembuat pil itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Mustahil. Beberapa raja pil kelas sembilan berteriak. Bagaimana dia bisa berhasil? Itu adalah pil tingkat sage. Memang benar, para alkemis ini hampir pingsan karena ketakutan. Pihak lain mampu menyempurnakan pil Sein setengah langkah. Bukankah itu berarti pihak lain adalah pil Sein setengah langkah? Memikirkan hal ini, tubuh mereka gemetar. Ketiga pil King, Hey Tu, Hey You, dan Red Lotus, juga mengalami perubahan ekspresi. Pil Sein setengah langkah seperti senior di dunia alkimia mereka. Mereka harus memberi penghormatan ketika melihatnya. Apakah dia berhasil? Nenek moyang lama klanki memegang tongkatnya, tubuhnya gemetar. Senyuman muncul di wajah tuannya yang keriput. Akhirnya lukanya bisa disembuhkan. Setelah 300 tahun, dia akhirnya pulih. Memikirkan hal ini, patriar keluarga Ki tersenyum. Lin Suan melambaikan tangannya dan ramuan emas muncul di kehampaan. Pil emas memiliki pola misterius yang menyerupai tekstur pohon. Dari jauh, tampak seperti seekor gagak emas yang tergeletak di atasnya. Kesuksesan, Lin Suan meraih pil di tangannya dan menghapus formasi susunan. Pada saat berikutnya, dia melihat orang-orang dari klanki. Mata orang lain memerah. Mereka terlalu bersemangat. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan benar-benar berhasil. Dari diskusi para pil King di sekitarnya, mereka sudah tahu bahwa Lin Suan telah menyempurnakan Pil Sein setengah langkah. Dia tahu betapa sulitnya memperbaikinya. Dia memperkirakan tidak ada satupun pil King yang hadir yang bisa menyempurnakannya dengan sukses. Namun, Lin Suan berhasil. Bukankah itu berarti pihak lain adalah Pil Sein setengah langkah? Memikirkan hal ini, orang-orang dari klanki terkejut. Pil Sein setengah langkah yang masih muda membantu mereka. Tampaknya surga telah membuka mata mereka. Kisiyu juga bersemangat. Lin Gongzi, kamu benar-benar berhasil. Itu hebat. Dia melihat kembali. ke arah kepala keluarga Ki. Pada saat ini, Patriark membuang tongkatnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya yang keru memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Itu seperti lampu ilahi yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Apakah Lin Gongzi benar-benar sembuh? Patriark keluarga Ki tampaknya tidak percaya. Dia ingin memastikannya lagi. Lin Suan mengangguk. Itu benar. Dia sembuh. Dia melemparkan pil di tangannya ke Patriark. Telanlah. Pil ini bisa menyembuhkan luka Anda selama 300 tahun. Tangan kepala keluarga Ki gemetar saat menerimanya. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Aku akan mengasingkan diri. Aktifkan susunannya dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kedalaman Kelan Ki. Para tetua keluarga Ki dengan cepat mengambil tindakan. Satu demi satu susunan menyala, terutama kedalaman Kelan Ki, yang dikelilingi oleh lusinan susunan besar. Jelas, mereka tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada kepala keluarga Ki. Area di sekitar Lin Suan dan yang lainnya juga diselimuti oleh formasi. Patriark keluarga Ki memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Mereka dengan cepat menghampirinya. Terima kasih, Lin Gongsi. Jika luka Patriark benar-benar bisa disembuhkan, keluarga Ki pasti akan berterima kasih. Mem, Lin Suan mengangguk. Ada alasan mengapa dia membantu kepala keluarga Ki. Itu karena dia membutuhkan keluarga Ki untuk membantunya mengumpulkan ramuan roh yang tersisa. Namun, ini belum waktunya. Ketika Patriark keluarga Ki keluar lagi dan pulih dari luka-lukanya, dia akan mengajukan permintaan lain. Tapi sekarang, dia melihat ke arah Raja Pil di sekitarnya. Raja Pil di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sebelumnya, mereka mengejek pihak lain, mengira dia terlalu muda dan tidak akan berhasil. Namun, mereka tidak menyangka dia akan benar-benar berhasil. Namun, ada juga yang keras kepala. Hanya saja dia berhasil. Sekarang, mereka tidak dapat memastikan bahwa luka-luka yang dialami kepala keluarga Ki dapat disembuhkan. Namun, begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya segera pergi. Takut mereka akan terlibat. Beberapa orang bahkan mencibir. Bodoh, itu adalah Pil Sein setengah langkah. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Benar saja, orang-orang yang mengejeknya mengeluarkan keringat dingin. Benar, itu adalah Pil Sein setengah langkah. Lalu bagaimana jika dia tidak bisa disembuhkan? Apakah mereka berani menyinggung perasaannya? Memikirkan hal itu, usus mereka menjadi hijau karena penyesalan. Dengan bunyi celepuk, mereka berlutut di tanah dan melakukan koutau tanpa henti. Sebagian besar ahli Pil di sekitarnya berjalan dengan hormat dan membungkuk kepada Lin Suan. Salam, senior. Mereka tidak punya pilihan. Meskipun mereka telah hidup selama satu atau dua ribu tahun, dan beberapa bahkan telah hidup hampir tiga ribu tahun, mereka semua adalah monster tua. Namun, dalam hal alkimia, mereka jauh di belakang Lin Suan. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Suan masih sangat muda, mereka masih harus memanggilnya sebagai senior dan membungkuk padanya. Lin Suan secara alami mengetahui aturan-aturan ini, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Entah itu seni bela diri, alkimia, atau hal lainnya, kekuatan adalah yang paling penting. Usia diabaikan begitu saja. Tatapan Lin Suan menyapu para ahli Pil di sekitarnya dan akhirnya mendarat pada tiga orang di kejauhan. Apakah kalian bertiga yakin sekarang? 3.172 Mendengar ini, He Tu, He Yu, dan Hong Lian, tiga Pil King kelas sembilan, tersenyum masam dan bergegas mendekat. Mereka berkata dengan hormat, mereka yakin, dengan tulus yakin. Tuan muda jauh lebih baik dari kita dalam bidang alkimia. Kami telah menyiapkan hal-hal yang kami janjikan kepada Anda. Mohon terima mereka. Saat mereka berbicara, mereka bertiga dengan hormat mengeluarkan tiga batang ramuan spiritual yang telah mereka siapkan. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman ketika dia melihat tiga ramuan roh. Dia menyimpannya dan mengangguk sedikit. Melihat bahwa Lin Suan tidak berniat menyalahkan mereka, He Tu dan dua Pil King lainnya menghela nafas lega. Untungnya, meski mereka pernah bertarung dengan pihak lain sebelumnya, mereka tidak terlalu sombong. Sebaliknya, mereka telah membuat kesepakatan hari ini. Jika mereka menggunakan senioritas mereka untuk melawan pihak lain dengan status dan kekuatan mereka sebagai Raja Pil, mereka akan mati. Mereka akan masuk neraka. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu dengan sabar. Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, melihat kekejauhan. Yang lainnya juga menunggu dengan tenang. Persis seperti itu, 15 hari berlalu. Di kedalaman keluarga Ki, tiba-tiba terjadi ledakan energi, seperti banjir bandang, menyapu ke segala arah. Raungan panjang berubah menjadi petir, menembus kehampaan. Berdengung. Sesosok naik ke langit, seperti dewa iblis, berdiri di kehampaan. Aura yang dia pancarkan memiliki laur rune yang misterius, membuat orang sulit bernapas. Ini, fragment hukum. Astaga, Patriar Keluarga Ki. Kekuatan Patriar Keluarga Ki telah pulih. Para alkemis terkejut. Para tetua Keluarga Ki sangat gembira. Mereka berlutut di tanah, bersorak dengan keras. Selamat kepada Patriar. Selamat kepada Patriar. Hahaha. Patriar Keluarga Ki menengadah ke langit dan tertawa. Dia terlalu senang. Sudah 300 tahun berlalu, dan vitalitasnya hampir habis. 10 tahun lagi, dia akan mati. Tapi sekarang, dia sudah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, dia yakin bisa hidup beberapa ribu tahun. Baginya, ini adalah kejutan besar. Akhirnya, dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan itu. Patriar Keluarga Ki berjalan ke depan. Dia tidak menghilangkan fragment hukum di tubuhnya. Sebaliknya, dia berjalan di depan semua orang seperti dewa. Para seniman bela diri tertinggi gemetar, dan para alkemis menahan nafas. Mereka merasa kulit kepala mereka akan meledak. Kisiu juga berlutut di tanah. Satu-satunya yang masih berdiri adalah Lin Suan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan cahaya misterius mengalir di sekujur tubuhnya, menghalangi tekanan dari fragment nomologis. Leluhur keluarga Ki tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan akan mampu memblokir fragment hukum. Tuan Tuaki, bagaimana perasaan Anda? Apakah dia sudah pulih sepenuhnya? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Lin Suan tidak peduli dengan fragment hukum yang dirilis oleh pihak lain. Tubuh kedagingannya sudah berada di tingkat setengah suci, jadi pecahan hukumnya masih belum bisa menjadi ancaman baginya. Kecuali itu adalah hukum yang benar. Selain itu, dia tidak takut pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia bisa menyembuhkan pihak lain, dia juga bisa mengambil nyawa pihak lain. Melihat betapa tenangnya Lin Suan, leluhur keluarga Ki terkejut. Sejujurnya, dari awal hingga sekarang, dia masih belum bisa memahami pemuda di hadapannya. Pemuda ini terlalu misterius. Mungkin pihak lain memiliki latar belakang yang mengejutkan. Nenek moyang lama klanki mengambil kembali bagian hukum itu dan tersenyum. Dia telah pulih sepenuhnya. Ini semua berkat Lin Fan. Jika Lin Fan memiliki permintaan, silakan beritahu saya. Keluarga Ki pasti akan memuaskan mereka. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Lin Suan mengangkat tangannya dan melemparkan batu giok ke leluhur keluarga Ki. Leluhur keluarga Ki melihatnya dan mengangguk. Tidak masalah. Keluarga Ki dapat membantu Anda mengumpulkan ramuan spiritual ini. Beri aku waktu satu bulan. Dengan mengatakan itu, leluhur keluarga Ki menyerahkan slip giok itu kepada tetua di sampingnya. Kumpulkan ramuan spiritual ini dalam waktu satu bulan. Setelah tetua itu mengambil slip giok dan memeriksanya dengan roh jiwanya, dia tersentak. Meskipun tidak banyak tumbuhan spiritual, mereka sangat berharga. Nilainya sebanding dengan Pilkrim Sonsun Golden Cross sebelumnya. Namun, mereka tidak keberatan. Pertama, perintah leluhur tidak perlu dipertanyakan lagi. Kedua, Lin Suan telah menyembuhkan luka leluhur mereka. Tidak peduli berapa harga yang harus mereka bayar, mereka bersedia membayar. Anda tidak perlu khawatir tentang ramuan spiritual. Lin Fan, kenapa kamu tidak minum bersamaku? Leluhur keluarga Ki tersenyum. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lin Suan dan leluhur keluarga Ki berjalan berdampingan di kejauhan. Para alkemis di luar sangat terkejut. Beberapa raja eliksir terkemuka memandang sosok di kejauhan dengan rasa iri. Di saat yang sama, mereka memutuskan untuk menunggu di sini. Lima hari kemudian, Lin Suan keluar dari kedalaman keluarga Ki. Ketika dia melihat Hei Tu, Hei Yu, Red Lotus, dan raja eliksir lainnya masih di sana, dia sangat bingung. Apakah ada hal lain? Tiga raja eliksir, Teratai Merah, Hei Tu, dan Hei Yu, berlutut dengan hormat di tanah, meminta bimbingan dari senior. Ketika raja eliksir lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga berlutut di tanah dan membungkuh hormat, meminta bimbingan dari senior. Mereka tidak punya pilihan. Mereka sudah lama menjadi eliksir king tingkat sembilan. Ada yang sudah ada di sana selama ratusan tahun, ada pula yang sudah ada di sana selama ribuan tahun. Namun, mereka masih belum bisa mengambil langkah tersebut. Mereka bahkan tidak bisa berkembang. Jika mereka tidak bisa berkembang, itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini akan kehilangan harapan. Ketika mereka melihat bahwa Lin Suan memiliki pencapaian dalam bidang alkimia di usia yang begitu muda, mereka secara alami menantikannya. Oleh karena itu, mereka berharap Lin Suan dapat mengajari mereka satu atau dua hal. Lin Suan sedikit mengangguk. Baiklah, karena aku tidak ada pekerjaan, aku akan mengajarimu selama dua hari. Anda hanya punya dua hari. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Terima kasih senior. Hei Tu dan para eliksir king lainnya sangat gembira. Mereka buru-buru menanyakan semua pertanyaan yang telah mengganggu mereka selama ratusan dan ribuan tahun. Lin Suan, sebaliknya, menjawab dengan tenang. Pencapaiannya dalam alkimia sudah sangat kuat, tidak lebih lemah dari raja eliksir tingkat sembilan ini. Selain itu, dia telah mempelajari catatan eliksir Sein, menyebabkan pencapaiannya dalam bidang alkimia meningkat pesat. Sekarang, dia telah mencapai ranah setengah langkah eliksir king. Oleh karena itu, membimbing raja eliksir tingkat sembilan ini tidaklah sulit. Dua hari berlalu dengan sangat cepat, raja eliksir tingkat sembilan ini enggan untuk pergi. Dalam dua hari ini, mendengarkan penjelasan Lin Suan setara dengan 500 tahun budidaya pahit. Memang benar mendengarkan kata-kata seorang pria lebih baik daripada membaca buku berusia ratusan tahun. Setelah itu, para raja eliksir ini pergi. Namun, Ki Si Yu datang. Dia menemani Lin Suan ke pegunungan dan sungai terdekat, berjalan-jalan di tempat-tempat indah dan situs bersejarah. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Lin Suan juga telah mengumpulkan semua ramuan spiritual yang dia butuhkan. Ketika Ki Si Yu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Suan, hati tenang Lin Suan juga menjadi bersemangat. Hingga saat ini, semua tanaman obat yang ia butuhkan telah dikumpulkan. Dia akhirnya bisa mulai menyempurnakan Sein Breaktraf Eliksir. Sein Breaktraf Eliksir juga merupakan Sein Eliksir setengah langkah. Tidak mudah untuk memperbaikinya. Dia perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Namun, setelah menyempurnakan Chiang Golden Crow Eliksir sebelumnya, Lin Suan juga memiliki beberapa pengalaman dalam menyempurnakan Sein Eliksir setengah langkah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ki Si Yu, Lin Suan meninggalkan keluarga Ki. Dia naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Dia ingin menemukan tempat dengan pembuluh darah spiritual yang kaya untuk memurnikan ramuan dalam pengasingan. Namun, setelah terbang sekitar satu hari, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dalam kegelapan. 3.173 Ini bukan pertama kalinya dia merasa seperti ini. Dia pernah merasakannya ketika Ki Si Yu menemaninya berkeliling. Namun, dia belum bisa menemukannya. Kini, dia merasakannya lagi. Dengan mendengus dingin, Lin Suan menghentikan langkahnya dan mengamati sekeliling. Kekuatan jiwanya yang kuat mencakup radius puluhan ribu mil, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun. Berdengung. Lin Suan terbang lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Setelah tiga hari, dia berhenti lagi. Dalam tiga hari terakhir, dia merasakan dua kali lagi diintip. Apalagi di hari ketiga, pihak lain tampak semakin tidak bermoral. Siapa yang menyelinap, keluar, Lin Suan meraung dan berubah menjadi sembilan petir surgawi, turun ke segala arah. Haha, nak, aku tidak menyangka kamu akan begitu waspada. Anda bahkan mengetahuinya. Sebuah suara tua terdengar. Kekosongan itu pecah dan sesosok tubuh keluar. Orang ini terlalu aneh. Dia kurus seperti mumi. Pakaiannya compang kemping dan ada gumpalan tanah di atasnya. Sepertinya dia merangkak keluar dari makam kuno. Murid Lin Suan menyusut ketika dia melihat pihak lain. Aura yang menakutkan. Aura orang ini jauh lebih kuat daripada Gao Peng dan Neter King. Itu mirip dengan aura kepala keluarga Ki. Sage setengah langkah. Ini adalah sage setengah langkah. Sage setengah langkah menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Kamu memalukan bagi petapa setengah langkah. Lin Suan mencibir. Anak kecil, kamu tahu aku adalah sage setengah langkah. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud? Orang tua mumi itu memperlihatkan senyuman sinis. Fragmen sila keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa. Hanya kamu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan jijik. Anda telah mengikuti saya beberapa kali sebelumnya, tetapi Anda tidak berani keluar ketika saya berada di keluarga Ki. Bahkan Patriar keluarga Ki pun takut padamu. Apa hak Anda untuk mengancam saya? Dugaan Lin Suan benar. Orang tua yang mengikutinya adalah orang tua ini. Namun, dia berada di wilayah keluarga Ki. Di sisi lain, keluarga Ki memiliki kepala keluarga Ki, seorang saint setengah langkah. Oleh karena itu, sosok mirip mumi ini tidak nyaman untuk bergerak. Bocah, saat itu, aku hanya tidak ingin bertarung dengan hantu tua dari klan Ki itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padanya? Adapun kamu, Anda berani menghina half saint. Kamu bisa mati sekarang. Saat dia berbicara, telapak tangan besar turun dari langit dengan aura yang menakutkan. Weng. Telapak tangan itu jatuh dan menembus kehampaan. Lin Suan menghindar dan pergi ke ruang lain. Pak tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Pedang Ki Lin Suan menjadi semakin dingin. Puluhan ribu aliran pedang Ki dilepaskan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Beraninya seorang half saint yang hampir mencapai akhir hidupnya bersikap sombong di hadapanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Pada titik ini, energi mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Wajah half saint yang layu juga menjadi gelap. Karena kamu berani berperilaku kejam di Klan Wan dan bahkan membunuh para ahli Klan Wan, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Anda dari Klan Wan. Kali ini, Lin Suan tercengang. Dia baru saja kembali dari Klan Wan. Dia tidak menyangka bahwa Klan Wan memiliki seorang ahli setengah biksu. Tampaknya half saint sedang mengasingkan diri sebelum ini. Terlebih lagi, half saint sudah tidak punya sisa tenaga lagi. Tampaknya half saint adalah eksistensi biasa. Apakah sisa anggota Klan Wan yang membangunkanmu? Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah menyelamatkan beberapa anggota Klan Wan. Dia tidak menyangka mereka akan begitu ceroboh. Mereka bahkan berani membangunkan setengah biksu dari Klan Wan untuk membunuhnya. Tampaknya Klan Wan tidak perlu tinggal di dunia ini lagi. Tidak perlu pergi ke Klan Wan untuk menemukannya. Aku satu-satunya yang tersisa di Klan Wan. Saya sudah menyerap semuanya. Patriar Klan Wan seperti iblis. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Memang benar, anggota Klan Wan yang tersisa semuanya telah berubah menjadi kabut darah dan diserap olehnya. Selama saya di sini, saya dapat menemukan satu Klan Wan, dua Klan Wan, atau bahkan Klan Wan yang tak terhitung jumlahnya. Patriar Klan Wan sangat percaya diri. Dia adalah seorang setengah biksu. Dengan adanya dia, sangat mudah untuk membangun kembali Klan. Saya dapat merasakan bahwa tubuh fisik Anda memiliki kidarah yang kuat dan vitalitas yang luar biasa. Sekarang, itu milikku. Patriar Klan Wan bergegas keluar. Jelas, targetnya adalah Lin Suan. Tepatnya, itu adalah tubuh Lin Suan. Ledakan. Patriar Klan Wan menyerang seperti dewa kematian. Lin Suan meraung panjang. Langit berbintang bergetar. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya disertai api turun dari langit. Dalam sekejap, Lin Suan mengaktifkan kekuatan api. Itu tidak ada gunanya. Patriar Klan Wan tertawa keras. Awan di langit bergejolak, membentuk tangan awan yang membawa pecahan hukum. Energi yang menakutkan itu seperti lautan luas. Dengan sebuah tamparan, semua pedangki di langit hancur. Kekuatan yang dekat dengan dao tidak ada apa-apanya di hadapannya. Gua Awan. Patriar Klan Wan mendengus dingin. Fragmen hukum awan menari, membentuk niat membunuh yang tidak dapat dijelaskan yang langsung meledak ke tubuh Lin Suan, membuat Lin Suan terbang. Ledakan. Lin Suan dikirim terbang sejauh ratusan ribu mil, menabrak gunung dan sungai di bawahnya. Namun tak lama kemudian, dia terbang. Tubuhnya bersinar terang seperti matahari. Setengah sage. Hanya itu saja. Dia tidak terluka. Kali ini, Patriar Klan Wan tercengang. Tubuhmu telah mencapai alam setengah sage. Haha, aku tidak salah menilaimu. Aku harus mendapatkan tubuhmu. Dia terlalu bersemangat. Dia tidak mengira pihak lain akan memiliki tubuh setengah sage. Namun, dari kelihatannya, pihak lain belum memahami bagian hukumnya. Dia bisa dengan mudah membunuh orang seperti itu. Nak, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu, jadi kamu bisa mati sekarang. Iblis Awan. Penghancuran Jiwa. Fragmen hukum awan turun dan melilit Lin Suan. Di alam setengah sage, dia bisa dengan mudah melewati tubuh fisik dan menggunakan hukum untuk membunuh jiwa pihak lain. Hukum awan. Itu hanya sebuah fragment. Itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Suan meraung panjang. Jiwa pedang naga di tubuhnya mengeluarkan raungan naga yang keras. Kemudian, ia menyatu dengan kekuatan api. Awalnya, kekuatan api Lin Suan sangat dekat dengan fragment hukum. Sekarang, dengan kekuatan jiwa pedang naga, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, jiwa pedang naga adalah Saint Art yang menyerang. Oleh karena itu, pada saat ini, kekuatan api meningkat tanpa batas dan memblokir fragment hukum awan. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menghasilkan puluhan ribu suara gemuruh. Seluruh langit hancur, berubah menjadi tanah kehancuran. Percuma saja. Anda tidak dapat memblokirnya. Patriar Klan Wan berjalan ke depan. Dia ingin mengumpulkan tubuh Lin Suan, tetapi ketika dia mendekat, half sage Klan Wan tertegun. Karena dia menyadari bahwa Lin Suan belum mati. Sebaliknya, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Mustahil. Sial, bagaimana kamu bisa memblokir fragment hukum? Anda jelas hanya memiliki kekuatan Dao. Ekspresi Patriar Klan Wan berubah untuk pertama kalinya. Meskipun fragment hukum hanyalah sebuah fragment, itu telah melampaui kekuatan Dao. 3.174 Namun, pihak lain telah memblokirnya. Bagaimana mungkin, harta apa yang dia miliki? Apakah itu artefak half-sein atau artefak sein? Tidak. Artefak setengah biksu belaka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap setengah biksu sejati. Kecuali jika itu adalah artefak biksu. Nah, sepertinya kamu punya rahasia di tubuhmu. Patriar keluarga Wan dapat dengan jelas merasakan aura yang sangat menakutkan memancar dari tubuh Lin Suan. Itu menyebabkan kekuatan api di sekitarnya meningkat tanpa henti. Meski bukan fragment hukum, kekuatannya tidak berbeda dengan fragment hukum. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, seorang half-sein di akhir hidupnya bukanlah ancaman bagiku. Lin Suan berjalan seperti dewa perang. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan jarinya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan kekuatan api. Ia dengan cepat membentuk teratai yang menyala dan menyerbu ke depan. Semut bodoh, beraninya kamu meremehkanku. Kepala keluarga Wan sangat marah. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jubah daoisnya yang compang kemping juga bergetar dengan cepat. Dia seperti hantu, bergegas maju dengan cepat. Hukum awan membawa kekuatan yang dahsyat. Dia menamparkan dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang yang menyala-nyala itu. Keduanya meledak dengan cahaya yang mengejutkan. Pada saat itu, Lin Suan menggunakan Annihilation Swat Lotus. Teratai hitam terbang dengan kekuatan pemusnahan. Bersama dengan jiwa pedang naga, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Ledakan. Kali ini, serangan itu langsung mengenai kepala keluarga Wan dan membuatnya terbang. Berengsek. Dua kekuatan yang dekat dengan Dao. Kepala keluarga Wan terbang kembali dari jarak ratusan ribu mil. Tubuhnya gemetar karena marah. Dia adalah seorang half saint, namun dia dikirim terbang oleh seorang junior. Jika tersiar kabar, bagaimana dia bisa bertahan? Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Kepala keluarga Wan meraung. Tubuh aslinya yang layu tiba-tiba membesar. Pipinya yang layu dan ubannya juga berubah dengan cepat. Segera, dia berubah menjadi seorang pria parubaya dengan sikap heroik. Telapak tangan yang mendorong awan. Dengan teriakan nyaring, langit dan bumi bergetar. Awan berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi radius jutaan mil dan turun dari langit. Setelah bertransformasi, tidak hanya kepala keluarga Wan menjadi lebih muda, tetapi kekuatannya juga lebih menakutkan dari sebelumnya. Fragmen hukum membawa kekuatan yang mengejutkan dan menyelimuti Lin Suan. Murid Lin Suan mengerut, dan darah serta kinya hampir membeku. Dia bergerak cepat. Namun, telapak tangan ini mencakup radius beberapa juta mil. Itu terlalu luas, dan dia tidak bisa meninggalkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah dan mendorong tubuh dewanya secara ekstrim. Pada saat yang sama, roh pedang naga besar dikombinasikan dengan kekuatan api untuk membentuk tinju ilahi sembilan matahari dan membubung ke langit. Ledakan Pegunungan dan sungai di bawahnya menghancurkan kehampaan, berubah menjadi ruang gelap gulita yang melahap segalanya dalam radius beberapa jutali. Apalagi tidak hilang dalam waktu lama. Dia seharusnya sudah mati kali ini, kan? Patriar keluarga Wan perlahan turun dari langit. Namun, dia tercengang sekali lagi. Sentuhan dingin muncul di wajahnya, dan keterkejutan mendalam muncul di matanya. Dia belum mati. Dia melihat sosok di bawah. Kidan darahnya seperti naga. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, seperti matahari. Dia berdiri di sana, menekan langit dan bumi. Teman tua, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Halsain sepertimu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tubuh linsuan bersinar dengan cahaya tanpa batas. Pedang ki di sekelilingnya membentuk domain kuat yang menyelimuti dirinya dan memblokir serangan menakjubkan ini. Berdengung Sambil meraung, dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan tinju ilahi sembilan matahari. Pada saat ini, linsuan tidak menahan diri. Kekuatan tubuh ilahi sembilan matahari, kekuatan roh pedang naga besar, dan kekuatan api semuanya digabungkan. Tinju ilahi sembilan matahari menyerang secara berurutan. Seolah-olah delapan belas matahari berputar di langit. Mereka bertarung melawan bagian halus dari hukum awan keluarga Wan. Kekuatan linsuan sekuat yang, sedangkan kekuatan patriar keluarga Wan sangat halus. Saat keduanya bertabrakan, seolah-olah dunia yin dan yang terkoyak di langit. Kekosongan besar jutaan li baru saja pulih ketika runtuh kembali. Itu terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya itu? Raja dari kota-kota yang jauh semuanya tergeletak di tanah ketika mereka merasakan kekuatan yang menakjubkan ini. Inilah kekuatan hukum. Apakah itu seorang suci? Tidak, dia seharusnya adalah seorang setengah biksu. Dua halus sein sedang bertarung. Astaga, siapa itu? Semua orang terkejut. Namun, mereka tidak bisa menolak kekuatan ini sama sekali, apalagi menyelidikinya. Linsuan dan patriar keluarga Wan bertarung dari langit ke tanah. Kemanapun mereka pergi, semuanya berubah menjadi abu. Keduanya bertarung selama tiga hari tiga malam, namun tidak ada pemenangnya. Ki dan darah linsuan seperti naga. Meskipun dia bukanlah seorang halus sein sejati, namun kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang halus sein. Patriar keluarga Wan sangat marah hingga dia muntah darah. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Mungkinkah kidan darahnya tidak cukup? Wajah patriar keluarga Wan tampak dingin. Dia memang pelita yang kehabisan minyak. Dia mampu bangkit kembali kali ini karena dia telah menyerap darah keturunan keluarga Wan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sepertinya darah yang diserapnya tidak cukup. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan pihak lain? Oleh karena itu, mereka ingin mundur. Di sisi lain, linsuan mengeluarkan raungan panjang dan menyatu dengan pedangnya. Roh pedang naga besar menyelimuti dirinya sepenuhnya dan berubah menjadi bayangan naga. Itu membawa dua jenis kekuatan yang dekat dengan Dao dan terus menyala. Dalam sekejap, dia menembus kehampaan dan menabrak kepala keluarga Wan. Dengan keras, patriar keluarga Wan hancur berkeping-keping. Ah! Patriar keluarga Wan berteriak sambil mundur ke kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Dia terluka. Tubuhnya benar-benar dihancurkan oleh pihak lain. Ah! Dia tidak bisa menerimanya. Dia mengeluarkan tombak panjang dan menyerang lagi. Tombak panjang itu melambai, membawa pecahan nomologis. Itu sangat halus saat menembus tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh dewa sangat menakutkan. Meski tertusuk tombak panjang, namun tidak pecah. Sebaliknya, ia menjepit tombak ilahi yang dibentuk oleh pecahan nomologis. Pada saat yang sama, pedang berbentuk naga di tangan linsuan, ditambah dengan dua jenis kekuatan yang dekat dengan Dao, membelah patriar keluarga Wan menjadi dua. Kepala keluarga Wan sangat ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya dialah yang akan kalah. Bagaimanapun, vitalitas pihak lain sangat kuat dan Ki serta darahnya mengerikan. Meskipun dia tampak kuat, Ki dan darah di tubuhnya telah lama layu. Suara mendesing. Dia sangat ketakutan sehingga dia melayang ke langit. Bocah, tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Patriar keluarga Wan melarikan diri. Dia ingin membantai jutaan makhluk hidup untuk memulihkan Ki dan darahnya. Lalu, dia akan membunuh pihak lain dan merebut tubuh linsuan. Melihat patriar keluarga Wan melarikan diri, linsuan tidak menghentikannya. Pertama, dia juga terluka. Kedua, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menyempurnakan pil pemecah Sein. Selama dia berhasil menyempurnakan pil reaking Sein dan memasuki alam setengah biksu, maka membunuh lawannya akan semudah menyembeli seekor anjing. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup dua hari lagi. Linsuan berbalik dan pergi. Setelah linsuan dan patriar keluarga Wan pergi, banyak sekali sosok yang turun dari kejauhan. Mereka melihat ke tanah yang telah hancur tak bisa dikenali lagi dan menghirup udara dingin. Inilah kekuatan fragment nomologis. Ini adalah darah setengah seumur hidup. Tubuh mereka gemetar saat melihat pemandangan ini. Berdengung. Langit hancur, dan sesosok tua turun. Seketika, banyak orang yang begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka buru-buru berlutut. 3.175 Seorang lelaki tua turun dari langit dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Itu adalah Kisiyu dan lelaki tua dari keluarga Ki. Keluarga Ki tidak jauh dari sini, jadi pertempuran di sini akhirnya menarik perhatian patriark keluarga Ki. Patriark, apakah para setengah biksu sedang bertarung? Kisiyu yang berada di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Ki bisa merasakan kekuatan dari pecahan nomologis di langit dan darah dari seorang setengah biksu. Dia mengangguk. Iya, memang benar dia adalah seorang setengah biksu. Namun, dia bertanya-tanya siapakah Half Sein itu. Ada aura yang familiar. Dia merasakan sisa pedangki antara langit dan bumi dan segera menyipitkan matanya. Mungkinkah, sesosok muncul di benaknya? Itu adalah sosok muda. Karena orang inilah dia dapat pulih. Tapi seharusnya tidak demikian. Dia tidak percaya orang ini memiliki kekuatan seperti itu. Apakah dia benar-benar bisa bertarung melawan seorang setengah biksu? Yuer, ketika kamu kembali, cari tahu kemana Lin Gongzi pergi. Ya, Patriark, Kisiyu sangat bingung, tapi dia tetap setuju dengan hormat. Di sisi lain, Lin Xuan pergi. Dia memilih tempat yang sangat terpencil dan tenggelam ke dalam tanah di bawahnya. Kemudian, dia menyiapkan formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan formasi susunan ini, bahkan seorang Half Sein pun tidak akan bisa mendeteksi jejaknya. Saat berikutnya, dia memanggil Black Earth dan masuk ke dalam. Lagi pula, dia tidak bisa diganggu saat menyempurnakan pil Sein Breaktraf. Lin Xuan menghabiskan satu bulan untuk memulihkan tubuhnya dan mencapai puncak. Kemudian, dia mulai mengingat proses penyempurnaan pil Sein Breaktraf. Suara mendesing. Dia mulai menyempurnakan pilnya. Dengan pengalaman menyempurnakan pil Half Sein, Lin Xuan jauh lebih mahir kali ini. Namun meski begitu, ia tetap gagal dua kali dan berhasil pada percobaan ketiga. Lalu, dia menelannya. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Di tahun ini, banyak hal telah terjadi. Setelah pertempuran di puncak Tian Xiong, Lin Woody menjadi terkenal. Ada juga badai di dunia alkimia. Seorang suci alkimia setengah langkah muda menyembuhkan kepala keluarga Ki, sehingga mengejutkan benua tersebut. Keluarga Ki juga berubah. Patriar keluarga Ki pulih dari lukanya 300 tahun yang lalu dan kembali ke Jianghu. Kekuatan keluarga Ki meningkat pesat. Mereka menaklukkan timur dan barat dan wilayah mereka diperluas beberapa kali. Untuk sementara waktu, mereka menjadi pusat perhatian. Namun di saat yang sama, Cloud Returning Planet memiliki masalah lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah kota terpencil hancur dalam satu malam. Puluhan juta petani di kota itu dibantai. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Sebanyak 77 kota diubah menjadi kota hantu. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Kawasan di mana 77 kota berada juga menjadi kawasan hantu, dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Ini karena siapapun yang masuk akan segera berubah menjadi kabut berdarah dan terserap oleh keberadaan misterius. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Tempat itu juga menjadi kawasan terlarang. Bahkan jika seseorang dengan level sempurna 9 bintang masuk, mereka akan langsung hancur, tidak dapat melarikan diri. Tahukah kamu, dikabarkan bahwa ada iblis yang tinggal di sana, dan kekuatannya sangat menakutkan. Penggarap tingkat raja pasti akan mati jika mereka masuk. Sial, bagaimana iblis seperti itu bisa muncul? Dia telah mendengar bahwa 77 kota itu cukup bagus dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa pembuluh darah roh kelas atas di dalamnya. Mereka tidak akan diberikan begitu saja, bukan? Tunggu dan lihat saja. Orang-orang dari keluarga besar pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Benar saja, ada orang yang pergi menyerang daerah di mana 77 kota itu berada. Namun tak lama kemudian, kabar itu datang. Enam keluarga besar telah bergabung, tetapi mereka dimusnahkan sepenuhnya. Tidak, masih ada satu orang yang keluar hidup-hidup. Dia adalah seorang tetua yang telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya hancur, dan dia berada di ambang kematian. Seluruh tubuhnya setipis sekantong tulang. Dia hanya mengucapkan dua kata ketika dia keluar dan jatuh ke tanah hingga mati. Sage setengah langkah. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sage setengah langkah. Sebenarnya ada sage setengah langkah yang mirip iblis di dalam. Begitu berita itu menyebar, berita itu menyebar ke seluruh benua. Keluarga besar itu pun terdiam. Lelucon yang luar biasa. Mereka tidak berani memprovokasi sage setengah langkah. Namun, mereka tidak berani melakukannya, tetapi beberapa keluarga dan sekte terkemuka mengirimkan ahli mereka. Selanjutnya, area itu dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala. Angin suram bertiup, dan cahaya melesat ke langit seolah-olah dunia akan hancur. Setiap orang dalam jarak puluhan juta kilometer melihatnya. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertarungan antara sage setengah langkah. Cahaya tersebut bertahan selama 10 hari 10 malam sebelum akhirnya menghilang. Tidak ada yang tahu apa hasilnya, tapi semua orang hanya tahu bahwa mereka masih belum bisa memasuki area itu. Mereka akan mati jika masuk. Ini sudah berakhir. Bahkan sage setengah langkah tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Namun setelah itu, situasinya juga sedikit berubah. Hanya saja alam hantu yang terbentuk dari 77 kota tersebut tidak lagi begitu menakutkan. Beberapa orang berkuasa bisa masuk. Hanya saja mereka tidak berani memasuki area terdalam. Pada saat yang sama, beberapa jenius top dari luar dunia datang. Mereka mendengar tentang tempat aneh ini, jadi mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Para jenius top dari Cloud Return Planet ini secara alami tidak mau ketinggalan dan masuk satu demi satu. Pertama, mereka tidak boleh kalah dari para jenius lain dari luar dunia. Kedua, mereka juga ingin masuk dan mendapatkan pengalaman. Lagi pula, dari kecerdasan saat ini, selama mereka tidak memasuki area terdalam, seharusnya tidak ada bahaya apapun bagi nyawa mereka. Lagi pula, banyak dari mereka yang bergegas adalah orang-orang yang telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Untuk sementara waktu, alam hantu ini menjadi fokus perhatian semua orang. Ada sebuah gunung tandus yang jauh dari alam hantu ini. Energi spiritual di sini sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak binatang iblis di sini. Seniman bela diri bahkan lebih sedikit lagi yang datang ke sini. Namun saat ini, gunung tandus tersebut berguncang hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Retakan besar mulai menyebar ke segala arah. Akhirnya, seluruh gunung tandus itu hancur total. Setelah itu, sesosok tubuh muncul. Ini adalah seorang pemuda tampan mengenakan jubah merah, duduk bersilah. Pada saat ini, ada tanda misterius mengalir di tubuhnya seperti bercak api. Tapi aura itu jauh lebih menakutkan daripada apinya. Di atas kepalanya, celah besar terbuka, membentuk pusaran hitam. Energi tak berujung mengalir ke tubuhnya dengan deras. Jika seorang raja melihat pemandangan ini, dia pasti akan ketakutan. Jika paragon bintang sembilan dicurahkan oleh energi ini, dia mungkin akan langsung meledak dan mati. Namun pemuda di bawah tidak merasakan apa-apa. Itu seperti lubang hitam yang dalam, menyerap tanpa ampun. Adegan ini berlangsung selama sebulan sebelum selesai. Berdengung. Pemuda itu membuka matanya. Dua pancaran cahaya menembus kehampaan. Detik berikutnya, gelombang kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih mengerikan daripada kekuatan seorang raja, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Apakah ini budidaya setengah bijak? Pemuda berjubah merah tidak lain adalah Lin Suan. Dia telah berhasil menyempurnakan Breaktraf Seinpil dan menelannya. Setelah berkultifasi tanpa akhir, di akhirnya sepenuhnya menyerap Breaktraf Seinpil, menyebabkan fenomena tersebut sekarang. Tingkat pengolahannya juga sudah mencapai alam setengah biksu. Suara mendesing. Terlalu kuat. Kekuatan Lin Suan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu belum berakhir. Dia masih sedikit kekurangan. Lin Suan merasa bahwa dia belum menjadi setengah bijak. 3.176 Benar saja, tidak lama kemudian, pusaran hitam di langit menghilang. Awan guntur yang tak berujung mengembun dan terbentuk. Kilatan petir ini sepertinya turun dari langit berbintang di luar angkasa, sangat menakutkan. Dengan keras, sambaran petir turun dari langit. Hukuman kilat. Membawa aura petir yang merusak, memiliki kekuatan hukum, akhirnya datang. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Setelah berhasil melewati kesengsaraan petir ini, dia seharusnya mampu menyingkat bagian-bagian hukum yang sebenarnya. Berdengung. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia langsung menyerang ke depan. Bang! Seluruh tempat tenggelam seolah-olah itu adalah akhir dunia. Untungnya, hanya ada sedikit tanda-tanda keberadaan manusia di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan konyol. Namun meski jumlah orangnya sedikit, aura dan kekuatan penghancur ini masih menarik perhatian beberapa seniman bela diri. Hanya saja kekuatan petir ini terlalu menakutkan. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Beberapa yang berani tersambar petir bahkan sebelum mereka mendekat. Kesengsaraan petir, seseorang melampaui kesengsaraan. Semua orang ketakutan. Itu bukanlah pembangkit tenaga listrik yang jenius, bukan. Banyak orang melihat ke ruang yang diselimuti petir di depan mereka, dengan bingung. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak bisa menebak siapa orang itu. Terlebih lagi, kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan. Sekalipun mereka berada puluhan juta mil jauhnya, mereka masih merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mengerikan sekali, sudah berlangsung selama sebulan, namun kesengsaraan petir ini sebenarnya belum hilang. Siapa yang melampaui kesengsaraan? Mungkinkah dia sudah menjadi abu? Para seniman bela diri muda itu bingung. Namun, tokoh-tokoh generasi tua itu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak mungkin, orang itu akan mati, kesengsaraan petir sudah lama hilang. Situasi saat ini menunjukkan bahwa orang di dalamnya masih melampaui kesengsaraan. Tapi tokoh utama manakah itu? Aura penghancur petir ini melebihi kesadaran orang tua ini selama beberapa ratus tahun. Itu tidak akan menjadi perwujudan yang abadi, bukan? Banyak orang berseru. Dikabarkan bahwa ada makhluk abadi di dunia ini. Mungkin makhluk abadi telah turun ke Cloud Return Planet. Saat kata-kata ini keluar, banyak orang langsung berlutut di tanah untuk beribadah. Sebulan kemudian, tanda-tanda kesengsaraan petir melemah. Setengah bulan kemudian, akhirnya menghilang. Hanya saja semua orang masih belum berani untuk maju. Karena sisa aura itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Bahkan orang-orang yang berada pada penyelesaian besar bintang sembilan tidak berani untuk maju. Namun teror di tempat ini tidak menyurutkan semangat orang-orang tersebut. Sebaliknya, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sini, berlutut dan beribadah di sini. Namun pada hari ini, mereka tercengang. Karena mereka menemukan sesosok tubuh berjalan di depan. Itu adalah sosok muda. Sialan, siapa anak ini? Beraninya dia masuk. Apakah dia tidak takut dibunuh? Mustahil. Sisa kekuatan petir itu begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa selamat? Orang-orang ini tercengang. Tokoh generasi tua dibuat bingung. Itu tidak benar. Mereka belum pernah melihat orang masuk sebelumnya. Siapa orang ini? Mungkinkah dia keluar dari dalam? Mungkinkah dialah yang mengalami kesengsaraan? Mustahil. Bagaimana kesengsaraan petir yang begitu mengerikan bisa disebabkan oleh monster tua yang telah hidup ribuan tahun? Bagaimana hal itu bisa disebabkan oleh seorang pemuda? Para ahli generasi tua ini tidak dapat memahaminya. Orang yang keluar adalah Lin Suan. Setelah melalui kesengsaraan guntur, dia akhirnya mengubah kekuatan api menjadi bagian dari hukum api. Dia sekarang adalah calon sage sejati. Sebelum mencapai alam setengah biksu, maka ia sudah mampu bersaing dengan seorang setengah biksu. Sekarang, Lin Suan yakin bahwa dia bisa membunuh patriar keluarga Wan dengan satu pukulan. Mengapa ada begitu banyak orang? Setelah keluar, Lin Suan sedikit mengernyit saat dia melihat para pembudidaya di sekitarnya yang terus-menerus bersujud. Nak, bagaimana kamu bisa masuk? Itu benar. Mengapa kamu tidak terluka? Ceritakan rahasiamu. Banyak orang mengelilinginya dengan ekspresi garang. Menurut mereka, dia pasti memiliki harta karun. Lin Suan mendengus dingin. Matanya menjadi gelap saat aura mengerikan muncul. Dia sekarang adalah calon sage. Aura yang dia keluarkan secara alami adalah aura setengah seumur hidup. Tiba-tiba, semua pembudidaya ditekan ke tanah oleh aura, gemetar. Beberapa orang yang berbicara dengan arogan sebelumnya sangat ketakutan hingga mereka pingsan. Senior, tolong selamatkan hidup kami. Semua orang berseru. Tokoh generasi tua juga gemetar. Menurut mereka, ini bukanlah seorang pemuda. Dia benar-benar monster tua yang sangat menakutkan. Lin Suan menarik kembali aura calon sage-nya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apa yang terjadi baru-baru ini? Senior, dalam dua tahun terakhir, keluarga Ki menjadi sangat kuat. Kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dikatakan bahwa patriar keluarga Ki telah pulih dari luka-lukanya. Seorang lelaki tua buru-buru berbicara. Mata Lin Suan berkedip saat dia mengangguk. Hal ini sesuai harapannya. Dia bertanya, apakah ada hal lain? Selain itu, baru-baru ini, banyak orang jenius dari luar domain telah tiba di planet Gu Yuan. Banyak dari mereka telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Oh! Tampaknya semakin banyak orang jenius dari luar domain yang datang. Orang tua itu melanjutkan. Para jenius dari luar domain dan para jenius lokal di planet Gu Yuan semuanya telah memasuki alam hantu. Apa itu alam hantu? Lin Suan bertanya. Dia belum pernah mendengar tentang alam hantu sebelumnya. Senior, alam hantu ini terbentuk dalam dua tahun terakhir. Dua tahun lalu, para penggarap di 77 kota menghilang secara misterius. Tempat di mana 77 kota dikunci membentuk alam hantu. Siapapun yang masuk akan berubah menjadi abu. Rumor mengatakan bahwa ada calon sage di dalam. Di dalam, ada cahaya berdarah mengerikan yang membawa aura pembunuh yang sangat kuat. Kemudian, calon sage masuk dan bertarung. Namun, pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun, calon iblis sage di film tidak sombong seperti sebelumnya. Mereka bisa memasuki beberapa tempat. Namun, mereka masih belum bisa memasuki area inti. Para jenius dari luar domain pergi ke alam hantu. Alam hantu. Darah. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia memikirkan calon sage dari keluarga Wan. Terlebih lagi, dia menduga kemungkinan besar itu adalah ulah calon sage dari keluarga Wan. Sungguh hal yang sembrono. Dia akan mati, namun dia masih menyebabkan banyak pembantaian. Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Dimanakah alam hantu? Terbang ke barat dari sini. Tempat di mana cahaya berdarah menutupi ribuan mil adalah alam hantu. Kata orang tua itu. Sepertinya sudah waktunya untuk memahami. Lin Suan melonjak ke langit. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan kepala keluarga Wan, kedua belah pihak terluka. Saat itu, untuk menerobos, dia tidak mengejar pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan metode kejam seperti itu untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang, setelah dia berhasil menjadi calon sage sejati, tentu saja dia tidak bisa melepaskan pihak lain. Di dalam alam hantu, cahaya berdarah meluap ke langit, dan ki hantu sangat menakjubkan. Di sisi lain, pemandangan di luar sangat damai. Kontras yang sangat besar ini sangat menakutkan. Tetapi pada saat yang sama, hal itu juga menarik banyak pembudidaya untuk datang dan mencari harta karun. Lagipula, ada banyak sekali ahli di masing-masing dari 77 kota. Setelah mereka meninggal, mereka meninggalkan sejumlah besar teknik budidaya dan harta karun. Bisa dikatakan ada 77 gudang harta karun. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui bahayanya, mereka tetap serakah sehingga menyebabkan orang-orang tersebut bergerak maju secara sembarangan. Tentu saja, mereka yang lebih lemah hanya bisa mencari di luar. Bahkan Raja Bintang IX pun tidak berani terlalu dekat. Mereka hanya bisa mencari di kota-kota terluar. Hanya mereka yang memahami Dao yang berani maju. Pada hari ini, sesosok tubuh turun dari langit. 3.177 Itu seharusnya adalah alam hantu, bukan. Sosok itu adalah Lin Suan. Dia sampai di sekitar alam hantu dengan mata berkedip-kedip. Benar saja, kidarah di sekitarnya melonjak, hantu meratap dan serigala melolong. Jelas sekali, banyak sekali makhluk yang telah terbunuh, dan kebencian mereka sangat mengerikan. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan aura familiar darinya. Fragmen hukum Cloud, itu memang sage setengah langkah dari keluarga One. Tampaknya sage setengah langkah dari keluarga One harus berkultivasi dalam pengasingan. Berdengung. Lin Suan berjalan langsung ke dalam. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang cepat ke kejauhan. Orang-orang di kedua sisi jalan sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Siapa anak itu? Beraninya dia terbang begitu cepat? Apakah dia ingin mati? Sepertinya dia adalah orang yang ceroboh. Ada aura pembunuh yang mengerikan di dalam, serta beberapa roh pendendam dan iblis darah. Bahkan seorang kultifator bintang sembilan yang sempurna tidak akan menerobos masuk seperti itu. Beraninya anak seperti dia melakukan itu. Tunggu dan lihat saja, dia pasti akan mati dalam tiga detik. Namun, orang-orang ini segera tercengang dan hampir berlutut di tanah. Itu karena mereka menyadari bahwa pihak lain baik-baik saja. Setan darah dan roh pendendam di sekitarnya langsung dicabik-cabik oleh pihak lain. Kemanapun pihak lain lewat, tidak ada yang berani mendekat. Dia ternyata sangat ahli. Seorang jenius terkemuka. Dia pasti seorang jenius terkemuka. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Ya Tuhan, apakah seorang jenius terkemuka lainnya masuk? Di dalam akan menjadi hidup. Orang-orang ini tidak lagi meremehkannya. Sebaliknya, mereka takjub. Kecepatan Lin Suan sangat cepat sehingga tidak banyak orang kemanapun dia lewat. Umumnya mereka yang lemah tidak akan bisa masuk, tapi tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Ada orang di depannya. Tampaknya orang-orang itu adalah orang-orang jenius atau pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ada banyak orang di depannya, tapi mereka tidak bergerak. Sebaliknya, mereka sedang menghadapi sesuatu. Kedatangan Lin Suan juga menarik perhatian orang-orang ini. Satu demi satu, sosok-sosok itu berbalik. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka sangat terkejut. Sungguh anak muda. Siapa orang itu? Mereka berdiskusi. Lin Suan juga menoleh. Pandangannya tertuju pada orang-orang ini selama beberapa saat, lalu dia tidak lagi memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke depan. Tidak heran orang-orang ini berhenti. Ternyata ada banyak darah iblis dan roh kebencian di depan mereka. Tampaknya para sage setengah langkah dari klan Wan tidak hanya membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengubah orang-orang ini menjadi iblis darah untuk melindungi mereka. Dia dapat melihat bahwa 77 kota dan alam hantu telah membentuk formasi 10 ribu hantu. Orang lain yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati telah tiba. Blood Demon di depan mendengus dingin. Dia mengenakan baju besi berwarna merah darah dan tingginya 5 meter. Dia tampak seperti raja iblis. Saat dia berbicara, ruang di sekitarnya bergetar. Ada tanda di antara alisnya yang memancarkan aura misterius. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh leluhur lama keluarga Wan. Hal ini menyebabkan aura Blood Demon tidak lebih lemah dari para ahli puncak di sekitarnya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Setelah linsuan mendarat, dia mengerutkan kening. Meskipun para iblis darah dan roh-roh pendendam di depan sangat menakutkan, dengan begitu banyak ahli terkemuka di sini, apakah mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka? Jadi dia bertanya, Kenapa? Kamu tidak berani bergerak? Bocah, apa yang kamu tahu? Cobalah jika Anda memiliki kemampuan. Benar sekali, beraninya kamu meremehkan kami. Ada formasi yang sangat menakutkan di sini, dan itu dibentuk oleh sage setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hukum langit dan bumi. Dalam UU ini, mereka tidak boleh menyerang secara berkelompok. Mereka hanya bisa bertarung satu lawan satu. Jika tidak, apakah menurut Anda kami tidak akan mengambil tindakan? Keajaiban terbaik itu memutar mata mereka seolah-olah mengejek ketidaktahuan Lin Suan. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan sudah melihatnya sekilas. Ini adalah formasi sepuluh ribu hantu. Lin Suan melanjutkan. Satu-satu, terus. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan blood demon belaka, sebaiknya kamu memberi jalan untukku. Tempat ini tidak cocok untukmu. Itu terlalu berbahaya bagimu. Cepat dan kembali, Lin Suan melambaikan tangannya dan berjalan ke depan. Bocah sialan, kau mendekati kematian. Beraninya kamu, enyah. Keajaiban terbaik itu langsung membuat marah. Banyak dari mereka adalah keajaiban luar biasa yang datang dari luar dunia. Mereka semua telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Kemanapun mereka pergi, mereka dikagumi oleh puluhan ribu orang. Sekarang, mereka dipandang rendah. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Segera, kekuatan mengerikan melonjak dan memenuhi langit. Namun, Lin Suan tidak takut akan hal ini. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, tidak peduli sama sekali. Beberapa keajaiban terbaik di depan mendengus dingin. Wah, jika bukan karena hukum formasi Array ini, maka kamu tidak akan mampu menahan tekanan kami. Anda berani menyuruh saya tersesat. Saya pikir Anda harus berhenti dulu. Seorang pria melangkah maju. Pria ini tinggi dan tubuhnya memancarkan aura darah rendah. Dia juga sangat kejam. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tidak ada yang mengira Sueman akan benar-benar menyerang. Bocah itu benar-benar mati. Sueman sangat menakutkan. Dia berasal dari planet pemurnian darah dan dikatakan memuja sage setengah langkah sebagai tuannya. Terlebih lagi, apa yang dia kembangkan adalah dao darah neraka. Auranya cocok dengan aura sekitarnya. Di sini, dia tidak akan ditekan. Sebaliknya, dia akan mampu meningkatkan dirinya sendiri. Anak laki-laki itu bisa saja memprovokasi siapapun, tapi dia harus memprovokasi tuan yang kejam seperti Sueman. Kemungkinan besar dia akan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Keajaiban di sekitarnya mencibir, semuanya tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Lin Suan melihat sosok di depannya, matanya bergedip. Dia berasal dari planet pemurnian darah. Dan dia memuja sage setengah langkah sebagai tuannya. Ini mengingatkannya pada belum lama ini ketika dia dengan santai membunuh seekor semut kecil. Pada saat berikutnya, Lin Suan dengan ringan bertanya. Apa hubunganmu dengan Lone Wolf? Serigala kesepian, itu adalah kakak magang juniorku. Bagaimana kamu mengenalnya? Sueman mengerutkan kening. Lone Wolf sudah lama meninggalkan Blood Raffining Planet. Dia mengatakan bahwa dia ingin datang ke Cloud Planet untuk membalas dendam. Namun, beberapa tahun telah berlalu dan belum ada kabar tentang Lone Wolf. Hal ini menyebabkan Sueman merasa ada yang tidak beres. Sekarang dia mendengar ini dari mulut Sueman, dia langsung marah. Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang kakak magang juniorku. Jadilah anak baik dan beritahu aku. Aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Dia sudah dibunuh olehku karena dia memprovokasiku. Sama seperti kamu sekarang. Jadi jika anda ingin hidup, berlututlah, bersujud, dan keluarlah dari Cloud Planet. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti dia. Lin Suan sekarang menjadi sage setengah langkah sejati. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang dekat dengan Dao memprovokasi dia? Anda sedang mendekati kematian. Jika kamu ingin membunuhku, pergilah ke neraka dulu. Sueman berteriak keras dan cahaya merah darah yang tak berujung muncul dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi Raja Iblis yang mengerikan. Tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Dao pembantaian. Saat tombak ini ditusukkan, seluruh ruangan bergetar. Lautan darah di sekitarnya mulai mengalir ke arahnya. Sudah berakhir, anak laki-laki itu benar-benar telah mati. Di sini, kekuatan tempur Sueman jauh lebih besar daripada di dunia luar. Dia tidak hanya memahami Dao pembantaian, tetapi dia juga memahami kekuatan pembantaian. Sueman benar-benar dewa pembunuh. Ini hanyalah kekuatan yang berbatasan dengan Dao. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan meninju. Tinju ini seperti matahari, mekar dengan cahaya ilahi, penuh dengan kekuatan penghancur. 3178. Dengan keras, semua lampu merah darah itu benar-benar hancur. Tidak hanya itu, tombak merah tua itu juga hancur berkeping-keping. Apa, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Wajah anak-anak surga yang sombong di sekitarnya semuanya berubah. Murid Sueman menyusut. Ini buruk, dia harus bergegas dan mundur. Tapi itu sudah terlambat. Telapak tangan Lin Suan terentang. Itu seperti gunung berjari lima, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Berhenti. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah murid leluhur Suepao. Tuanku adalah seorang setengah suci. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Leluhur Suepao. Setengah biksu. Huh, jika dia berani datang mencariku, maka aku akan membunuhnya juga. Lin Suan tidak peduli. Berengsek. Sueman berteriak seperti orang gila. Dia mengerahkan kekuatannya yang dekat dengan Dao untuk melawan. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa menolaknya. Lin Suan telah sepenuhnya melampaui dia, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang sehingga dia tidak mampu memprovokasinya. Saat berikutnya, dengan bunyi gedebuk, dia jatuh berlutut. Saya salah, mohon maafkan saya. Mata anak-anak surga yang sombong di sekitarnya hampir keluar dari rongganya. Ini adalah manusia sue. Di antara mereka, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Tapi sekarang, orang seperti itu sebenarnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sekarang dia tahu cara berlutut dan memohon belas kasihan. Sangat terlambat. Saya memberi Anda kesempatan beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang Anda tidak bisa. Seorang setengah biksu memiliki martabat yang setara dengan seorang setengah biksu. Tidak sembarang orang bisa memprovokasi mereka. Saat Lin Suan berbicara, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan suara keras, Suemen berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Tubuh Suemen langsung meledak, namun jiwanya berhasil melarikan diri. Tidak hanya itu, jiwanya memegang Leontine Giok berwarna merah darah. Leontine Giok itu memancarkan aura setengah sein yang mengerikan. Lalu, sosok kabur muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, sangat menakutkan. Hantu setengah sein. Banyak anak surga yang sombong berteriak ketakutan. Mereka merasakan darah mereka membeku. Jelas sekali, ini adalah hantu setengah sein yang tertinggal di tubuh Suemen untuk menyelamatkan hidupnya di saat krisis. Weng! Saat hantu setengah sein ini muncul, ia menatap Lin Suan. Siapa yang berani menyakiti muridku? Berlutut dan terima kematianmu. Dia mengulurkan tangan mengerikan berwarna merah darah dan dengan kejam menamparkan Lin Suan. Kamu ingin melawanku hanya dengan hantu half sein. Lin Suan mendengus dingin, dan seberkas cahaya pedang menyala tajam muncul di ujung jarinya saat dia menebas ke depan. Uh! Hantu half sein berwarna merah darah itu terbelah menjadi dua, lalu dibakar oleh api yang mengerikan dan berubah menjadi abu. Mustahil! Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan ilusi tuanku? Jiwa Suemen tertegun di udara. Metode penyelamatan nyawa terakhirnya telah dihancurkan, dan dengan mudah dipatahkan oleh lawan ini. Siapa orang ini? Dengan sekejap, jiwanya dihancurkan oleh pedang. Lin Suan menoleh dan melihat sekeliling. Seketika, para jenius di sekitarnya mulai gemetar, dan banyak dari wajah mereka menjadi pucat. Mereka sudah selesai. Mereka telah memprovokasi dewa kematian. Ini adalah ahli yang benar-benar menakutkan. Maaf, kami gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kami, Tuan Muda. Beberapa pakar generasi tua buru-buru meminta maaf. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Sekarang mereka tentu saja harus memohon belas kasihan. Ketika para jenius dari dunia lain mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Mereka segera berkata, Maaf, Tuan Muda, tolong selamatkan nyawa kami. Ketika mereka mengatakan ini, mereka tidak berani mempercayainya. Betapa bangganya mereka, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Aku akan menyelamatkan nyawamu kali ini. Lin Suan dengan dingin mendengus. Kemudian, dia melihat ke depan pada darah iblis dan roh kebencian. Saat berikutnya, dia berjalan ke depan. Iblis darah tinggi mengeluarkan raungan yang keras. Wah, kamu mendekati kematian. Sebuah pedang menebas seperti sungai darah, menyebabkan langit terbelah. Namun, Lin Suan tidak mundur. Saat pedang itu menebas tubuhnya, itu mengeluarkan suara yang menggetarkan, tapi dia tidak terluka sama sekali. Astaga! Dia tiba di depan iblis darah, auranya mampu menelan gunung dan sungai. Api mengerikan muncul di tubuhnya, seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Ah! Setan darah di depannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan segera berubah menjadi genangan darah. Roh-roh kebencian di sekitarnya juga terpengaruh, dan mereka berteriak dengan keras. Mereka tidak punya pilihan. Mereka adalah makhluk yin, dan mereka paling takut pada energi yang tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan sangat menakutkan. Selain itu, dia sekarang memiliki bagian dari hukum api. Energi yang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh darah iblis dan roh kebencian. Siapa sebenarnya kamu? Roh-roh yang kesal itu berteriak dengan gila-gilaan. Mereka adalah jiwa orang-orang yang meninggal di 77 kota. Mereka telah disempurnakan oleh kepala keluarga Wan dengan teknik rahasia, dan mereka masih mempertahankan kecerdasan mereka ketika mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka berteriak dengan gila-gilaan karena mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Saya Lin Woody, bawa kepala keluarga Wan ke sini. Lin Woody. Mendengar ini, banyak orang di sekitar gemetar, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dia sebenarnya adalah Lin Woody. Memikirkan hal ini, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Para jenius dari alam lain merasa bingung. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah seorang jenius top yang sangat menakutkan yang telah mengalahkan Nether King dalam pertempuran di Heaven's Vault Peak. Raja Neraka. Para jenius dari alam lain terkejut. Nether King juga seorang jenius tertinggi di dunia luar, dan dia bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka tidak menyangka dia akan dikalahkan oleh pihak lain. Namun, beberapa orang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Bahkan jika dia mengalahkan Nether King, dia tidak bisa bertarung melawan setengah sage. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Pembangkit tenaga listrik asli Cloud Return Planet juga sangat bingung. Mungkinkah pihak lain memanggil tuannya kali ini? Menurut pendapat mereka, agar Lin Xuan memiliki kekuatan seperti itu, harus ada keluarga, klan, atau tanah suci yang menakutkan di belakangnya. Mungkin kali ini, yang mengambil tindakan adalah tetua agung atau kepala keluarga dari tanah suci keluarganya. Anda ingin melihat tuanku? Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Saya tidak peduli apakah Anda Lin Woody atau Zhang Woody. Pergilah ke neraka hari ini. Raungan yang menakutkan datang dari depan. Kemudian, tanah bergetar, kehampaan hancur, dan sesosok tubuh menakutkan keluar. Angka ini sangat ganas. Seluruh tubuhnya terbuat dari roh kebencian. Sepertinya dia telah menggunakan jutaan roh yang kesal. Setiap kepala sangat ganas dan bengkok. Di luar, ada baju besi berwarna merah darah yang terbuat dari darah tak berujung yang dengan kuat memenjarakan roh-roh yang kesal ini. Di armornya, ada rune misterius yang berkedip dengan kekuatan iblis. Para jenius top di sekitarnya menelan air liur mereka. Mengerikan sekali. Untungnya, mereka tidak bertindak gegabuh sekarang. Monster baru ini terlalu menakutkan. Dia telah jauh melampaui mereka dan hampir mencapai setengah sage. Apakah bocah ini mampu menahannya? Untuk sesaat, tatapan mereka beralih ke linsuan. Ledakan. Monster di depannya meraung keras. Kebencian yang tak ada habisnya melonjak ke langit seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang darah yang mengerikan meletus dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Aku punya pedang yang bisa menembus sembilan langit. Menghadapi monster yang menakutkan dan arai seribu hantu di sekitarnya, linsuan mengulurkan tangan dan berkata dengan dingin. 3.179 Sesaat kemudian, api yang tak berujung menari-nari di tubuhnya, mengembun menjadi pedang panjang yang menyala-nyala di tangannya, memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini ekspresi keajaiban di sekitarnya semuanya berubah. Pupil mata para tokoh generasi tua itu juga tiba-tiba mengecil. Aura api yang menakutkan, mundur dengan cepat. Mereka segera mundur dan mengawasi dari jauh. Monster dan hantu di depan semuanya gemetar gelisah, mengeluarkan raungan yang heboh. Formasi seribu hantu di sekitarnya juga tampak marah, beroperasi dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, bagian depan meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, seperti setan dari neraka. Membunuh Monster yang menakutkan, Blood Demon yang tak terhitung jumlahnya, dan hantu yang memenuhi langit semuanya menyerang dengan gila-gilaan. Pedang panjang yang menyala di tangan linsuan juga menebas. Pada saat ini, linsuan menjadi sangat menakutkan, seperti Dewa Pedang. Pedang panjang di tangannya mekar dengan cahaya cemerlang saat ditebas. Kekosongan itu hancur, dan semua hantu dan monster menjadi abu. Seluruh formasi seribu hantu terbelah oleh pedang. Retakan muncul di tanah, menyebar kekejauhan. Pedang ini membelah seluruh domain hantu. Di belakang, keajaiban alam luar itu hampir pingsan karena ketakutan. Sial, siapa orang ini? Bagaimana bisa ada monster yang begitu menakutkan di Cloud Return Planet? Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan datang meskipun mereka dipukuli sampai mati. Pembangkit tenaga listrik di Cloud Return Planet juga ketakutan. Mereka memutar otak tetapi tidak tahu dari keluarga atau tempat suci mana pihak lain berasal. Di luar, para seniman bela diri yang masih berkeliaran di sekitar domain hantu juga berteriak. Mereka menemukan bahwa domain hantu di depan mereka tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Api tak berujung melesat ke langit. Domain hantu terpecah. Seseorang berteriak, dan semua orang menghirup udara dingin. Apa? Tidak mungkin? Bukan. Mereka telah merasakan secara mendalam betapa menakutkannya domain hantu selama periode waktu ini. Bahkan orang setengah bijak pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tapi sekarang, itu benar-benar terpecah. Siapa itu? Mungkinkah orang suci itu mengambil tindakan? Di dalam domain hantu, Lin Xuan membelah formasi seribu hantu dengan pedang. Kemudian, tatapannya seperti lampu ajaib, memandang ke depan. Hantu tua keluarga Wan, masih belum keluar. Apakah Anda ingin saya menyeret Anda keluar secara pribadi? Sial? Siapa itu? Beraninya kamu mengganggu kultivasi saya? Suara mengerikan terdengar, dan kehampaan terus pecah. Keajaiban terbaik di sekitarnya juga memuntahkan setegup darah yang besar. Kekuatan setengah bijak. Tidak bagus, mundur. Mereka mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Meskipun mereka jenius dari luar dunia dan pusat kekuatan lokal, mereka hanya memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Dibandingkan dengan seorang Halsage, dia masih jauh dari itu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa bertarung melawan setengah bijak. Tidak peduli berapa banyak orang di antara mereka. Mereka hanya bisa terus mundur. Namun, Lin Xuan tidak mundur. Sebaliknya, dia berjalan maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, nyala api akan muncul dari kakinya. Pada akhirnya, api di langit membakar seluruh kihantu. Dasar bajingan. Anda sudah berada di ujung tambatan Anda, tetapi untuk meningkatkan kekuatan Anda, Anda tidak ragu-ragu membantai jutaan makhluk hidup. Anda layak mati. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, tapi aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi kali ini. Lin Xuan berkata dengan dingin. Mendengar kalimat terakhir, mata orang-orang yang sombong di sekitarnya hampir keluar dari rongganya. Dia melarikan diri terakhir kali. Mungkinkah anak ini pernah bertarung dengan setengah bijak sebelumnya? Surga, mereka hampir pingsan karena ketakutan. Di kedalaman alam hantu, kepala keluarga Wan berteriak seolah-olah ada yang menginjak ekornya, sialan kau, nak. Dengan ledakan, dia menerobos kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, kepala keluarga Wan telah berubah menjadi pria parubaya. Otot-ototnya menonjol, dan darahnya sangat besar. Jelas sekali, darah puluhan ribu pembangkit tenaga listrik telah memungkinkannya pulih. Kepala keluarga Wan dikelilingi oleh lautan darah, yang berubah menjadi baju besi dan menyelimuti dirinya. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya saat dia melangkah ke udara selangkah demi selangkah. Nak, ini benar-benar kamu. Jangan khawatir, kali ini, aku pasti akan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Saya tidak lagi berada di ujung tanduk. Saya sudah pulih ke puncak. Setelah omannya, kehampaan dalam jarak satu juta mil hancur, dan seluruh dunia berubah menjadi lautan berwarna merah darah. Di langit, awan berwarna merah darah muncul dan menyelimuti semua orang. Inilah duniaku. Akulah penguasa seluruh dunia ini. Seorang raja dapat menggunakan sebuah domain, sedangkan seorang sage dapat menggunakan sebuah dunia. Di dunia ini, hukum sage adalah penguasanya. Walaupun seorang setengah biksu tidak bisa membentuk dunianya sendiri, namun mereka masih jauh melampaui sebuah domain. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Di ruang seperti awan ini, kepala keluarga Wan adalah penguasanya. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka menggigil. Mereka berlutut di tanah, menggigil. Bahkan para jenius dari alam luar pun putus asa. Mereka bisa merasakan potongan-potongan hukum menari-nari di antara langit dan bumi. Mereka tidak bisa menolak. Sudah berakhir, mereka mungkin benar-benar mati di sini. Mereka sangat menyesal. Namun beberapa orang berkata, tidak, kami masih memiliki secerca harapan. Itulah orang di depan kami, Lin Woody. Iya, dia adalah Lin Woody. Dia telah mengalahkan Deep King dan membunuh Suemen. Mungkin dia punya cara untuk menghadapi kepala keluarga Wan. Lelucon yang luar biasa. Dia hanya dari generasi muda. Paling-paling, dia telah memahami kekuatan yang mendekati Dao. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan seorang setengah biksu? Tahukah Anda apa kekuatan dari sebuah fragment hukum? Beberapa orang menggelengkan kepala, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka tidak optimis dengan peluang Lin Suan. Di depan mereka, Lin Suan menatap ke langit. Dia melihat sosok dengan energi darah yang mengerikan. Dia mencibir, pulih ke puncaknya, terus. Kekuatan lawannya telah meningkat, tapi dia juga. Kini, ia telah menjadi seorang setengah biksu sejati. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan orang suci. Apalagi lawannya. Hahaha, wah, kamu terlalu sombong. Saya akui kamu kuat. Meskipun kamu hanyalah seorang raja yang sempurna dan telah memahami kekuatan yang mendekati Dao, kamu masih mampu bersaing denganku. Tapi, itu hanya ketika saya berada pada kondisi terlemah saya. Dua tahun lalu, saya baru saja bangun dan kekuatan saya sangat lemah. Tapi sekarang, saya sudah mencapai puncaknya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatanku telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu tangan. Jangan khawatir. Begitu aku merebut jiwamu, aku akan membiarkanmu mengalami seratus reinkarnasi. Dan tubuh fanamu akan menjadi milikku. Pemimpin keluarga Wan telah pulih ke puncaknya. Niat membunuhnya melambung ke langit, tak terhentikan. Seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya. Dengan suara keras, saat suaranya jatuh, telapak tangan berwarna merah darah yang sangat halus jatuh dari langit. Di atas telapak tangan ini ada potongan-potongan hukum awan. Seolah-olah langit sedang runtuh, tidak mungkin dihentikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu telapak tangan itu mendarat, semua pembudidaya dalam jarak satu juta mil dikirim terbang. Terlepas dari apakah mereka generasi tua atau jenius dari dunia luar, mereka semua dikirim terbang. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Tubuh mereka hancur, dan mereka memuntahkan banyak darah. Baru setelah mundur beberapa juta mil barulah mereka menghela nafas lega. Itu terlalu mengerikan. Apakah dia adalah seorang setengah biksu? Hanya dengan serangan biasa, badai tersebut sudah cukup untuk melukai mereka secara serius. Jika mereka diserang secara langsung, mereka mungkin akan mati meskipun mereka memiliki seratus nyawa. Sudah berakhir, Lin Woody itu mungkin akan mati. Itu sudah pasti. Setengah biksu itu terlalu kuat. Dia tidak bisa menahannya. Semua orang putus asa. 3.180 Dalam menghadapi serangan yang mengerikan, mata Lin Swan bersinar dengan cahaya dingin. Menarik. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai ujian. Api tak berujung keluar dari tubuhnya. Masing-masing melompat seperti naga api, mengaum tanpa henti. Ada aura yang sangat menakutkan di sana. Dengan ledakan, dia meninju dengan tinju ilahi sembilan matahari. Seolah-olah matahari sedang mengamuk di langit. Keduanya bertabrakan di langit, dan kekosongan dalam jarak jutaan mil hancur. Semua orang dikirim terbang lagi. Terjadi kekacauan di depan mereka, seolah-olah akhir dunia telah terjadi. Di tengah jeritan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, tangan berwarna darah itu dengan cepat hancur. Tinju emas melesat ke langit, menerangi jutaan mil gunung dan sungai. Adapun kepala keluarga Wan, dia dikirim terbang seperti layang-layang. Darah berceceran di langit. Ini adalah darah orang suci setengah langkah. Itu dengan mudah menembus segalanya, menyebabkan tanah tenggelam dan lubang hitam tak berujung muncul. Tubuh Lin Swan mekar dengan api. Dia seperti dewa perang. Dia menyerang ke depan dengan dominan, dan suara dinginnya bergema di seluruh dunia. Siapa bilang kamu satu-satunya orang suci setengah langkah? Jutaan mil jauhnya, banyak orang jenius yang mengangkat kepala dan melihat pemandangan ini, tercengang. Pemandangan ini sangat membekas di benak mereka. Bahkan setelah seribu tahun, mereka masih dapat mengingatnya dengan jelas. Akhirnya, seseorang memecah kesunyian. Jeritan terdengar, orang suci setengah langkah itu dikirim terbang. Astaga, bagaimana dia melakukannya? Apa yang dia katakan? Siapa bilang kamu satu-satunya orang suci setengah langkah? Mungkinkah dia juga seorang saint setengah langkah? Mustahil, bagaimana dia bisa menjadi orang suci setengah langkah di usia yang begitu muda? Dia adalah Lin Woody. Bukankah dia adalah seseorang yang dekat dengan Dao? Bagaimana dia bisa menjadi orang suci setengah langkah sekarang? Jeritan terdengar gila-gilaan. Mereka tidak akrab dengan Lin Swan. Bahkan, mereka mungkin tidak akan mengenalinya jika bertemu langsung. Namun, nama Lin Woody bergema seperti guntur di telinga mereka. Karena sebelumnya Lin Woody telah mengalahkan Nether King, dan namanya telah mengguncang seluruh Cloud Returning Planet. Namun Lin Woody hanyalah seorang jenius yang dekat dengan Dao saat itu. Tapi sekarang, dia telah menjadi orang suci setengah langkah. Kecepatan kemajuan ini terlalu cepat, bukan? Jika tersiar kabar, itu mungkin akan membuat takut sekelompok tetua sampai mati. Ah! Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Di kejauhan, sesosok tubuh melayang ke langit, mengaum dengan ganas. Tubuhnya berlumuran darah, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah nenek moyang klan Wan. Dia terluka. Dia sebenarnya terluka oleh pukulan seorang pemuda. Mustahil! Sial! Bagaimana ini mungkin? Dua tahun lalu, dia bertengkar dengan pihak lain dan disakiti oleh pihak lain saat itu. Namun, saat itu, dia baru saja bangun tidur dan seperti lampu tanpa minyak, sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Sekarang, dia sudah pulih ke puncaknya. Namun, hasilnya tetap sama. Faktanya, keadaannya bahkan lebih buruk daripada keadaan saat itu. Dia sebenarnya terluka oleh satu pukulan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan pihak lain telah meningkat lebih dari miliknya. Bagaimana ini mungkin? Tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang setengah biksu? Baru dua tahun berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia sudah menjadi seorang halfsein. Bahkan Patriar Klan Wan belum pernah melihat kecepatan kultivasi seperti ini sebelumnya. Dia menduga Su Chen pasti menelan beberapa pil obat untuk secara paksa meningkatkan budidayanya. Orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan seorang setengah biksu sejati. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan awan kabut. Suara mendesing. Awan kabut terus meluas menyelimuti seluruh dunia. Sosok Patriar Klan Wan yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Masing-masing dari mereka sangat nyata. Mereka membawa kekuatan fragmensila. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasa ketakutan. Kemampuan ilahi macam apa ini? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak klon? Selanjutnya masing-masing membawa pecahan. Yang mana yang asli? Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Haha, nak, pergilah ke neraka sekarang. Klon yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersama di langit dan di tanah, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya kemasan muncul di matanya dan menyapu ke segala arah. Namun, di saat berikutnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Terus, tidak peduli seberapa kuat teknik rahasia pihak lain, itu tidak berguna. Pedang sembilan yang ilahi, menerangi pegunungan dan sungai. Dengan raungan panjang, api tak terbatas membentuk pedang ilahi di tangan Lin Suan. Pedang panjang itu menyapu, menerangi jutaan mil gunung dan sungai. Pada saat ini, setiap ruang antara langit dan bumi dipenuhi dengan pedang ki yang menyala-nyala. Klon sage setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh semua pedang ki. Pada saat berikutnya, klon-klon ini telah tertembus seluruhnya. Tak satu pun dari mereka lolos. Dengan keras, sesosok tubuh terlempar. Itu adalah tubuh asli dari kepala keluarga Wan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sial, bagaimana mungkin, kemampuan ilahi miliknya telah ditembus oleh pedang ki pihak lain lagi. Ini terlalu kuat. Dengan tebasan pedang, tidak ada cara untuk bersembunyi dalam jarak satu juta mil. Tombak awan. Kepala keluarga Wan meraung. Tombak awan muncul di tangannya dan langsung menembus. Berdengung. Tombak awan menghilang tanpa jejak. Nak, awan itu halus dan tanpa jejak. Mari kita lihat bagaimana Anda memblokirnya. Memang benar, hukum awan dari kepala keluarga Wan sangatlah halus. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi teknik gerakannya juga aneh. Serangannya juga sangat aneh. Berdengung. Di sebelah kiri linsuan, kekosongan hancur, dan tombak panjang menusuk. Bang. Ini membuat linsuan terbang. Itu berhasil. Seru banyak orang. Bibir kepala keluarga Wan membentuk senyuman. He he. Nak, aku tahu kamu tidak akan bisa memblokir tekniku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya mulai bergetar karena dia menyadari bahwa linsuan telah kembali sekali lagi tanpa ada luka di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak bisa menembus. Bagaimana fisikmu bisa begitu kuat? Kepala keluarga Wan tercengang. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki tubuh sage setengah langkah? Bagaimana mungkin dia tidak menghancurkan serangan pihak lain? Linsuan mencibir. Maaf, kamu tidak memukulku sama sekali. Memang benar, saat tombak panjang itu hendak menusuknya, dia langsung menerbangkannya dengan pedangnya. Karena aku telah menerima begitu banyak seranganmu, maka kamu harus menerima salah satu seranganku juga. Mata linsuan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia menatap lawannya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedang cahaya di tangannya, dan pedang itu berubah menjadi sungai api emas yang melonjak. Gelombang panas yang mengerikan bisa melelekan segala sesuatu di dunia. Pedang itu seperti naga api, mengaum tak tertandingi. Semua orang terkejut. Itu karena serangan pedang linsuan terlalu menakutkan. Tubuh kepala keluarga Wan menjadi mati rasa. Dia merasa tidak bisa menahannya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan fragmen hukum awan secara ekstrim dan menghindar dengan cepat. Hukum awan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, kepala keluarga Wan bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Sudah berakhir, anak itu mungkin tidak bisa menangkapnya. Ya, hukum awan terlalu aneh. Terlebih lagi, jika sage setengah langkah ingin melarikan diri, mustahil untuk menghentikannya. Orang-orang di kejauhan menghela nafas. Linsuan mendengus dingin. Anda ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Roh pedang naga besar meraung, dan kekuatan ki pedangnya meletus sekali lagi. Pedang ki itu seperti seekor naga, berkelap-kelip dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu melintasi udara, menerangi seluruh dunia. Terima kasih. 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 Terima kasih.